Wilayah hilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menghadap Laut Timur Sumatra membuat daerah ini cukup berperan penting dalam penyumplai makanan laut. Bahkan pemerintah setempat berencana akan menjadikan Kampung Nelayan sebagai sentra khas makanan laut. Wacana pembangunan Kampung Nelayan menjadi tempat sentra kuliner ini dikemukakan langsung oleh Sekda Tanjung Jabung Barat, Ambo Tuo. Dirinya mengatakan dengan destinasi wisata kuliner yang rencana akan dibangun ini nantinya mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Khususnya masyarakat Kampung Nelayan lebih membaik dari saat ini yang mana selepas pulang dari laut, para nelayan bisa langsung menjual kepada pedagang. Masalah Kampung Nelayan ini memang sudah kita pernah memanggil kimpung ini kaitannya dengan penatasan kawasan Kampung Nelayan itu ke depannya pertama mau kita lakukan penataan duang. Nanti ke depan kita akan mengembangkan Kampung Nelayan ini sebagai kampung kuliner. Sentra kuliner. Sentra kuliner lah di sana kan. Nah sebelum sentra kuliner kita buka tentu infrastruktur yang ada itu mau kita persiapkan. Masyarakat Kampung Nelayan menyambut baik dengan mendukung wacana tersebut. Jika nantinya wacana terrealisasi, warga berharap akses jalan menjadi bagus dan Kampung Nelayan tidak lagi kumo. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.